Jalan-jalan ke kota Karawang, Jawa Barat Kota ini tidak hanya dikenal karena julukan numbung padinya saja lho Namun ada lagi kekhasan lainnya, yaitu keberadaan buah kawistanya Nah, banyak yang belum tau kan tentang buah ini? Buah ini memiliki warna kulit hijau kecoklatan seperti buah melon Jika dibelah, di dalamnya terdapat daging berbiji Namun, warnanya agak coklat kehitaman Ternyata buah ini tidak sekedar buah lho, manfaatnya sangat banyak Salah satunya bisa dibuat minuman rasa kolam Wah, jadi penasaran nih Kita datangin saja yuk tempat pengalahannya Adanya di Desa Talagasari, Karawang, Jawa Barat Di sini sudah ada sang pengolah Namanya Pak Wawan dan Ibu Siti Maratus Soliha Ternyata untuk membuat minuman yang disebut kolavan java ini sangat mudah Buah kawista yang sudah matang, dibelah Dikerok dagingnya, kemudian dicampur dengan gula dan air secukupnya Pantas dimasak deh sampai mendidih Jika ada suka yang segar dan dingin Minuman kolah bisa disajikan dengan es batu Hmm, nikmat dan tentunya menggugah selera Walau dibuat tanpa soda, rasa minuman ini memang mirip kolah Makanya dinamakan kolavan java Tentu saja karena pengolahannya di Tanah Jawa Meski masih terdengar asing Minuman kolah berbahan dasar buah kawista ini Kini mulai dikembangkan Apalagi minuman ini punya berbagai kelebihan Kan bukan omega 3 dan omega 6-nya Bermanfaat bagi penguat jantung Eh, ternyata daunnya juga bermanfaat loh Untuk penurun panas anak Nah, ada lagi nih keunikan pohon kawista Yakni bisa berbuah tentang mengenal musim Dan mudah dibudidayakan Yang jadi kendala, budidayanya hanya bisa dilakukan dengan cara semai biji Sementara biji kawista selama ini biasanya juga turut dimakan Dia bisa berbuah sepanjang musim Dan dia bisa dibikin semi bonsai Bisa dibikin bonsai Kita harus sabar untuk menunggu Karena dari beli, dari biji Dari biji kita semai dulu Nanti udah besar Baru kita okulasi sama yang ranting yang di atas tadi itu Tak hanya minuman loh Buah kawista ternyata juga bisa dibuat dodol Hebatnya lagi, pengolahan buah kawista Tidak memerlukan industri besar Karena bisa diolah sendiri di rumah Nah, Anda tertarik untuk membudidayakannya? Selain pembudidayaannya yang tidak terlalu sulit Pengolahan buah kawista pun terbilang sederhana Dan rasa kuala vanjava hasil olahan buah kawista ini Tidak kalah dengan minuman kuala yang biasa kita temui di pasaran Dari Karawang Jawa Barat Raskam Ega Beratwi Deni Husnawan Dan Herikus Wianto melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!